Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Dimas al-Farouq yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung di warung kali ini saya akan balas langsung ya komentar-komentar yang belum sempat saya balas tentunya seputar channel-channel atau video maksudnya yang saya upload di channel channel sederhana ini channel berbagi yang belum bisa saya balas satu persatu dari kemarin oke yang terakhir saja saya baca ini dari santoso channelnya berkah komputer setting on off hotspot per user saat pindah ruangan sesuai dengan waktu si user langsung disconnect maksudnya pindah ruangan gimana ya atau keluar jaringan atau misalkan gitu ya ya saya balas saja barusan keep alert timeout pada server hotspot ya sebentar ya maksudnya disini loh IP hotspot ini server hotspot idle timeout keep alert timeout ini saya isi keep alert timeoutnya saya isi 2 menit ini maksudnya jika HP user terputus dari jaringan maka dia akan block out otomatis ya atau idle timeout bisa diisi juga misalkan idle timeout ini paling enggak harus lebih sedikit atau lebih kecil dari keep alert timeout biar enggak pentrok misalkan diisi 1 menit misalkan maksudnya apa maksudnya ini kalau HP pelanggan enggak ada kegiatan selama 1 menit idle enggak ada eh apa ya enggak ada traffic jalan lah idle idle diem dia akan terputus dari jaringan mikrotik itu lalu yang kedua bingung saya ini dari Budi Irawanto tentang OBD 2LM bingung gimana maksudnya ini enggak jelaskan bingungnya gimana mungkin bingung untuk menyambungkannya untuk OBD 2 ini untuk di mobil apaan saya sini ya yang versi OBD 2 nya versi bluetooth nya yang saya pakai itu eh itu kadang enggak nyambungnya bukan karena OBD 2 nya tapi karena HP nya yang tidak support aplikasinya ya tidak support aplikasinya enggak bisa searching bluetooth nya itu itu cobalah pakai HP-HP yang agak-agak jadul Android agak-agak jadul itu saya pakai itu sukses kok mobil saya itu tahun 2016 oke minta template nya om dari Pakri ya minta template nya oke ini sudah saya beri kemarin silahkan buka link titik-titik bintang ini ada bintang ya bintang ini langsung diganti titik maka akan menuju link template nya nah ini dari ddmdd suhendar 17 jam lalu settingan nyaman buat user hotspot videonya kalau pindah access point kenapa tidak otomatis login ya bang harus log out dulu di access point pertama lalu login ulang di access point yang lain mohon pencerahannya ya caranya sama sih sebenarnya kalau gak otomatis login itu biasanya MAC address nya berubah jadi ada video saya yang pelanggan itu harus apa ya harus menggunakan MAC address perangkat ya bukan MAC address acak biasanya android OS 10 ke atas biasanya ada fitur MAC address acak mikrotik itu mendeteksi MAC address meskipun MAC coki nya diaktifkan ya namanya MAC coki dia mendeteksi MAC address kalau MAC address nya berubah meskipun MAC coki dan coki nya diaktifkan dia akan harus login ulang ya mengenai pindah access point gak otomatis login ya itu tentang MAC address MAC MAC yang acak itu tapi harus log out dulu di access point pertama ya caranya sama seperti yang di atas aktifkan cape a live timeout atau idle timeout nya misalkan diperpendek lah cape a live timeout nya 1 menit misalkan gitu jadi kalau pindah access point MAC nya berubah itu kan usernya di access point sebelumnya kan jadinya dia dianggap keluar dari jaringan makanya di jaringan kedua sudah tinggal login aja gak usah log out dulu di jaringan pertama tuh kenapa om setting ke fast limit ini di game lancar jaya tanpa settingan nah ini pake saya pake burst limit ya gak 1M 1M gitu maksudnya ya maksudnya itu yang 1M 1M 2M 2M gitu ya pake burst limit maksudnya ya burst limit limitnya memang 1M limitnya 1M terus speed kedua itu barisan speed kedua maksudnya kan 1M 1M biasanya spasi 2M per 2M di limit speed kedua eh ini saya biasanya pake ini loh biasanya saya pake kalkulatornya om siapa itu om bilhanet ya biasanya pake kalkulator om bilhanet seperti ini contohnya misalkan 1397K per 1397K 2096K sekian sekian ini limit 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 aslinya yang depan ini maksudnya terus ini adalah burst limit artinya speed itu bisa naik bandwidth itu bisa naik ke speed ini 2096 kbps k2M lah speed ketiga ini ini apa ya eh pedoman ya pedoman alat ukur lah jika speednya itu main di daerah ini atau speednya cuma maksimal ini apa ya speed per 10 detik kalau saya belajarnya seperti itu sih pemahaman saya user itu diem aja maksudnya maksudnya gimana ya gak boros bandwidth lah bandwidthnya yang dipake cuma sekitar 1 mb nah setelah 10 detik berikutnya dia boleh naik sampai 2 mbps gitu maksudnya lihat video saya tentang buzz limit meskipun itu juga kurang maksimal saya menjelaskannya gimana ya saya juga bingung jelasinnya yang jelas sih saya paham maksudnya ini limit limit aslinya 1397 ini buzz limit artinya limit yang boleh dinaiki user jika user itu di traffic sebelumnya cuma menghabiskan sekitar 1 mbps ya selama sekian detik gitu ya 10 detik lah dan ini ya 10-10 itu first time nya 8 ini priority artinya standar normal priority 8 6-9-8 K ini adalah garansi limit bandwidth yang akan diterima user gitu ya jadi ini limit asli sama kayak 1 m2 m gitu ya ini limit apa ya limit kejutan yang boleh dinaiki jika pelanggan itu memakai bandwidthnya sekitar cuma sekitar 10-8 k ini di bawahnya itu misalkan jadi dia boleh naik ke 2096 kbps selama 10 detik sekitar itulah pokoknya main detikan aja ya habis itu dia balik lagi ke 19 1397 kbps dicek lagi sama mikrotik kalau limitnya sudah di atas ini maka ini tidak akan diberikan oleh mikrotik 2096k ini fast limit itu seperti itu yang saya pahami dan ini adalah garansi bandwidth yang diterima user meskipun di jalur atau di jam-jam sibuk gitu ya pemahaman saya seperti itu bang kalau saya pemula belum bisa cara setting dari awal sampai bisa digunakan bisa kirim videonya enggak dan barangnya itu bisa order dari abang enggak maksudnya video apa video setting dari awal sampai selesai hello di youtube banyak tinggal cari aja gitu ya saya beli nomor HP aja tapi enggak ada yang WA kayaknya kabel LAN dikonekkan ke one ganti tenda 301 biasanya kalau tenda jadi access point itu ke LAN channelnya ya channelnya harus sama enggak om access point extra fat ya kalau HPnya berjauhan sih dikin auto saja biar enggak ribet soalnya extra fat itu biasanya HPnya banyak biar enggak bingung apalagi sampai mau urut-urut IP sedangkan HP extra fat sudah banyak bingung lah HP itu meskipun IPnya enggak urut enggak masalah kok yang penting settingannya jadi HP benar terlalu bertele-tele oh ya enggak apa-apa ya kalau enggak mau enggak bertele-tele lihat aja channelnya Dope Music Channel ya enggak ada saya upgrade ke 6483 enggak bisa ada solusi enggak biasanya cuma masalah IP doang kalau mikmon atau masalah server hotspot enggak jalan itu aja kalau server hotspot enggak jalan dari komputernya kalau enggak nyambung itu dari IP dari Maulana 2159 jarak jangkauannya buat repeater berapa kilo wow main kiluan ini ya ya jangan terlalu banyak berharap lah kalau main repeater CPQ itu paling tidak di jalur ya kita bilang sih 100-150 meter itu kalau langsung HP itu lokasinya sudah bersih ya soalnya kan TPD CPQ220 frekuensinya 2,4 yang rentan interferensi banyak alat yang bisa meng-intern interferensi 2,4 selain wifi itu lah setting mikrotik gimana ya mikrotiknya ya di YouTube banyak dari Otnai satu hari yang lalu makasih ilmu nya mas pengen si usaha itu ya usaha dong Erwin W pang modem TP-Link pakai mode access point bisa di remote enggak bisa lah eh modem ya modem access point apa modem ini soalnya TP-Link itu ada modem USB ada TP-Link WR840N ini videonya komentarnya di video WR840N access point bisa kalau TP-Link WR840N ini sebagai access point bisa di remote di satu jaringan Omerwin W Mohamad Zaidan syukran jazilan oke terima kasih syukran 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 ini katanya penjelasannya apa ya bagus gitu ya terima kasih banyak kembali syukran kalau cekak voucher lewat mikmon apakah harus terkoneksi jaringan HP Hotspot untuk Balinawa Rahayu ya untuk cekak voucher lewat mikmon harus terkoneksi dengan jaringan voucheran jaringan HP Hotspot kecuali memakai VPN untuk remote mikmon sudah saya jawab jadi Rahmawan ada yang jual POE injektornya saja untuk tenda O3 banyak yang jual itu banyak itu untuk tenda O3 itu POE nya POE pasif jadi bisa beli POE nya saja yang kotak itu yang murah biasanya 15 20 25 ribu di daerah kutuban jatim kutuban berkali tidak mau merubah APN maksudnya tidak mau dirubah bagaimana biasanya APN itu dimodem bisa bisa saja diubah kecuali kalau lokasinya kayaknya tidak APN itu tidak terlalu ketat bisa diubah biasanya sekarang APN itu untuk modem 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 USB modem router modem Wi-Fi modem Wi-Fi biasanya APN itu standarnya sekarang pakai internet semua sudah selaras USB kayaknya di APN internet jalan kok juali mau pakai SSH injektor gitu ya APN nya kan aneh-aneh kadang itu memang di-block sama USB minta link pembeliannya saya minat ini sudah siap beri di channel tidak tahu apa enggak ya baik pas Om Sugiharto Wahyu mantap manfaat terima kasih semoga bermanfaat juga makas kurulah kalau bermanfaat Agus Sumarna Kalimantan oke siap diberi ilmu Agus ini sudah banyak ilmunya ini sudah main PTP jarak jauh Raffi Abta UPS UPS itu saya tidak terlalu medalah misi sebenarnya tapi kalau UPS nya berdengong itu biasanya kalau dengongnya enggak parah sih memang kerjanya seperti itu tapi kalau dengongnya parah sampai mengganggu ini ada kerusakan di trafonya itu sama seperti power ampli itu kalau trafonya mendengong itu ya rusaknya di trafonya Mas Dimas apakah Coki sekarang perlu dicentang ingat banyak HP sekarang Mak Coki kadang user login tapi belum waktu habis dia login tapi voucher hilang voucher hilang gak ada urusannya dengan Mak Coki ada itu gak ada gak ada gak ada urusannya dengan Mak Coki kalau voucher hilang voucher hilang itu paling enggak ya dari mikrotiknya atau settingan waktu mikrotiknya salah terus ya memang penyimpanan mikrotiknya bermasalah gitu atau mikrotiknya mati mendadak lalu settingan waktunya salah gitu aja top 2 online nah ini seri nih selanjutnya indium menanggaran 20 mbps ya bisa ini pesan mikrotik terus belajar pintar lalu nah semangat bro oke itu saja teman-teman ini sudah masuk ke hari ketiga kayaknya sudah terlalu banyak saya baca biar gak kepanjangan terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata saya tidak bermaksud menggului saya dimasalah faru dari channel belajar dimasalah faru dimasalah cinta online mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh